Smart City, kota pintar bakal hadir di kota Malang. Seperti apa ya? Sebuah kota bisa disebut Smart City jika sudah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hingga level tertentu dalam proses tata kelola dan operasional sehari-hari. Integrasi teknologi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, membagikan informasi kepada publik, hingga memperbaiki pelayanan kepada masyarakat ataupun meningkatkan kesejahteraan warganya. Saat ini, Smart City menjadi salah satu program yang difokuskan pemerintah kota Malang loh, khususnya dalam hal pelayanan publik. Kalau kota ini sudah smart, segala bentuk pelayanan buat kalian masyarakat kota Malang pasti bakal lebih mudah. Misalnya saja, kalian ingin membuat satu tanda penduduk atau KTP, tapi males repot-repot atau merasa lokasi tempat tinggalmu jauh jika harus ke Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil. Tenang aja, melalui aplikasi berbasis digital nantinya semuanya itu akan beres dengan cepat. Kalian bisa saja menggunakan apapun yang dibutuhkan untuk membuat sebuah KTP cukup dengan di rumah saja dengan mengikuti persyaratan yang ada tentunya. Dan ini tidak hanya untuk pelayanan Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil saja loh, di Dinas yang lain juga berlaku. Tapi saat ini, untuk menuju Smart City masih diproses oleh pemerintah kota Malang. Baru-baru ini, mereka mengajak organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemkot Malang untuk mengikuti forum grup discussion dan bimbingan teknologi roadmap Smart City. Dalam kesempatan ini, pemerintah kota Malang Sutihaji menginginkan hal ini sebagai pemacu bagi mereka para OPD untuk segera menerapkan proyek ini. Sehingga, rencana Pemkot Malang untuk menerapkan Smart City pada 2020 mendatang tidak akan terganjal kendala apapun. Paling tidak, hal itu dimulai dari lingkup gobermen. Sehingga, e-transparansi dan e-government bisa teraksana dengan baik dan memberikan pelayanan maksimal terhadap publik ini. Kata Sutihaji Bahkan, untuk mewujudkan hal itu, wali kota Malang bakal memberikan reward dan panisme khusus bagi OPD yang tidak menerapkan Smart City atau kinerja yang menurun loh. Panismenya ini nantinya berupa rompi khusus yang harus dikenakan oleh para OPD. Penilaiannya nanti akan dilakukan dengan berbasis sistem sebagai salah satu efek jerah. Jadi, kalau mereka, para OPD tidak menerapkan atau kinerja yang menurun, ketika apel, mereka harus mengenakan produksi khusus yang akan kita siapkan. Hmm, bakal seperti apa ya penerapan Smart City ini? Tunggu saja di 2020 mendatang.